Penanjapan bambu runcing dilakukan di area makam pahlawan Syuhada, Kampung Bogen, Tlogosari Kulon, Kota Semarang yang dipimpin oleh Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, LVRI Kota Semarang, Kolonel Purnawiran Bambang Priyoko, Bersama Dan Ramil 06, Mayor Infantori Rahmatuwo, didampingi anggota TNI, dan veteran lainnya. Penanjapan bambu runcing juga dilakukan di depan rumah tragedi yang dijadikan tempat berlindung para pahlawan saat diberondong peluru tentara Belanda. Menurut Ketua Macap LVRI Kota Semarang, Kolonel Purnawiran Bambang Priyoko menegaskan, penanjapan bambu runcing ini sebagai simbol penghormatan setinggi-tingginya kepada para pahlawan Laskar Santri yang terdiri dari Visabililah dan Hisbuoh. 75 pejuang syuhada diberondong peluru oleh tentara Belanda. 74 orang meninggal dunia dan 1 orang masih hidup saat itu. Dalam rangka menyambut hari TNI tanggal 5 Oktober, di mana Komendan Kodim juga dapat berkunjuk, Komendan Kurami dapat berkunjuk dari Panglima, agar ngopengi pahlawan-pahlawan yang tersebar seperti syuhada ini. Nah, ternyata Kota Semarang itu menyimpan situs perlawanan atau perjuangan syuhada di dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI, yaitu melawan Belanda yang waktu itu gonceng Jepang di Semarang. Sementara itu, Dan Ramil 06 Genuk, Mayor Infanteri Rahmatuwah, mengajak masyarakat untuk mengetahui dan mengenang para pejuang yang gugur di wilayah Bugen. Pihaknya berharap generasi muda tidak lupa dengan jasa-jasa para pahlawan. Supaya kita tularkan kepada generasi muda kita, agar tahu itu pahlawan kita itu yang selama disini lewat-lewat saja tidak tahu, kita sampaikan kepada mereka bahwa saat ini ada 75 atau 74 pahlawan suhada yang tewas, yang di perang-melanda. Jadi kita tularkan kepada generasi muda kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Dua tempat yakni Rumah Tragedi dan Makam Pahlawan Syuhada merupakan saksi bisu bagaimana para pejuang mempertahankan kedaulatan NKRI. Dan TNI-TNI Koramil 06 Genuk bersama LVRI serta masyarakat sekitar akan terus merawat dua tempat bersejarah tersebut. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.